. Daniel Eduard Inde, SOS MSI selaku penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar membuka dengan resmi Turnamen Pemuda Sifnana Cup tahun 2022 dalam rangka Menyongsong Hari Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke-77. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemuda Sifnana ini dalam bentuk Turnamen Bola Kaki Gawang Mini yang diikuti oleh 128 tim peserta untuk memperebutkan Piala Pemuda Sifnana, kegiatan ini dibuka pada tanggal 31 Juli tahun 2022. Menurut Ketua Panitia Felicianus Nusmeset, Turnamen Pemuda Sifnana Cup 2022 diinisiasi oleh Pemuda Sifnana dengan format sistem gugur dan ia berharap agar dalam turnamen ini semua tim dapat bermain dengan jujur dan sportif karena tujuan dari turnamen tersebut adalah mempererat tali persaudaraan di antara para pemuda. Total hadiah yang disediakan berjumlah Rp11.500.000 untuk berbagai kategori pemenang yakni Juara 1 akan mendapatkan trofi dan uang sebesar Rp5.000.000 Juara 2 mendapatkan trofi dan uang sebesar Rp3.000.000 Juara 3 mendapatkan trofi dan uang sebesar Rp2.000.000 Tops Korer akan mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000 dan pemain terbaik akan mendapatkan uang sebesar Rp500.000.000 menyelenggarakan Turnamen Pemuda Sifnana Cup 2022 dalam rangka Menyongsong ulang tahun proklamasi yang ke-77. Momen ini bagi kami adalah satu momen yang luar biasa, untuk itu pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan Turnamen ini, dan terutama kepada pemuda-pemuda di desa Sifnana yang sangat luar biasa, yang mengadakan momen atau turnamen Pemuda Sifnana Cup tahun 2022. Menurutnya kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dalam rangka menjalin kebersamaan, menjaga persatuan dan kesatuan, dimulai dari tingkat desa dan akan berdampak pada desa-desa lain hingga ke tingkat kecamatan, provinsi dan nasional. Selain itu, menurut penjabat bupati, Turnamen ini berkaitan erat juga dengan pencanangan gerakan 10 juta bendera merah putih secara nasional pada tanggal 1 Agustus tahun 2022 dengan tujuan untuk membangun kesadaran nasional terhadap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Daniel menyampaikan bahwa kegiatan pencanangan tersebut dapat disaksikan oleh anak-anak muda pada tanggal 1 nanti di Taman Kota Somlaki. Bapak-Ibu, adik-adik pemuda, anak-anak semua dapat menyaksikan acara pencanangan ini di Taman Kota. Kita akan melakukan pencanangan gerakan 10 juta bendera merah putih. Bukan saja di Tanimba, tetapi di seluruh Indonesia secara serta. Nah, sangat relevan sekali dengan kegiatan di sore hari ini, yaitu Turnamen Gawangi. Makanya sekali lagi, kami pemerintah Bupaten Kepulauan Tanimba menapresiasi apa yang dilakukan oleh adik-adik pemuda di Desa Sipnana ini. Mari kita beri aplaus buat adik-adik kita pemuda Desa Sipnana. Tentu ini sangat bermanfaat dalam rangka kita menjalin kebersamaan. Kita menjaga persatuan dan kesatuan. Dimulai dari tingkat desa, kemudian akan berdampak kepada desa-desa yang lain. Dan seterusnya berdampak kepada kecamatan dan kepada kempatan dan selanjutnya ke tingkat produksi. Karena itu ia berharap, kepada Panitia untuk dapat menjalankan tugas dengan baik, penuh tanggung jawab, agar turnamen tersebut dapat berlangsung dengan sukses demi kebaikan bersama. Sedangkan kepada para pemain, Daniel Inde berpesan agar semua peserta dapat menjunjung sportivitas. Untuk para penonton, seluruh masyarakat Sipnana dan sekitarnya, penjabat bupati mengajak untuk menjaga ketertiban selama perlombaan agar para pemain dapat bermain dengan baik. Harapannya juga untuk Linmas, Babinsa, dan Babin Kantipmas, untuk membantu memantau, menjaga agar selama berlangsungnya turnamen pemuda Sipnana Cup 2022 dapat tercipta ketertiban dan keamanan. Akhirnya ia berharap lewat kegiatan olahraga ini, akan lahir generasi muda yang memiliki kualitas dalam olahraga sepak bola yang nantinya bukan hanya bertanding di desa Sipnana, tetapi dapat mewakili kabupaten di momen-momen pertandingan yang lebih besar. Ia juga berharap agar lewat turnamen ini, dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, meningkatkan persatuan dan kesatuan di antara kita tanpa membedakan latar belakang masing-masing karena kita semua satu warga kabupaten Kepulauan Tanimbar, satu negara Republik Indonesia. Lewat sportivitas, lewat olahraga ini, kita tumbuhkan jiwa nasionalisme, kita tumbuhkan nilai-nilai persatuan di antara sesama kita tanpa kita membedakan dia dari pemuda mana, dia dari pemuda desa mana, atau dia dari suku apa, dia dari agama apa, dia latar belakang sosial apa. Jangan kita lihat itu, karena kita semua adalah satu, yaitu NK, kita semua satu adalah warga negara Republik Indonesia. Kita semua satu, yaitu warga Kepulauan Tanimbar. Turnamen ini diawali dengan doa yang dipimpin oleh Pastor Dayu MSC, dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia, dan sambutan dari penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya penjabat didampingi oleh Camat Tanimbar Selatan, Kepala Desa Sifnana, membuka dengan resmi turnamen pemuda Sifnana Cup dengan menendang bola ke arah gawang. Acara serimonial pembukaan ini ditutup dengan foto bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!